Mari Sahak meninggal dunia, mengenang sosok artis, politisi, dan istri ikang Fauzi. Berita duka datang dari dunia hiburan dan politik Indonesia. Mari Sahak, artis terkenal era 80-an sekaligus politisi yang pernah bergabung dengan PDIP, PPP, dan PAN, meninggal dunia pada dini hari Rabu 2 Oktober 2024. Istri dari penyanyi legendaris ikang Fauzi ini meninggal dunia di usia 61 tahun, meninggalkan kenangan mendalam bagi keluarga, teman, dan penggemarnya. Dalam unggahan putrinya, Ciki Fauzi, disebutkan bahwa Mari Sahak sempat mengungkapkan keinginan terakhirnya untuk dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Mari Sahak bukan hanya dikenal sebagai seorang artis berbakat, tetapi juga sebagai figur politik yang pernah berjuang di beberapa partai besar. Kehidupan Mari Sahak penuh dengan prestasi, baik di dunia hiburan maupun politik. Nama Mari Sahak kerap menghiasi layar kaca di era 80-an, terutama melalui film-film terkenal yang ia bintangi. Tidak hanya berkarir di dunia seni peran, Mari Sahak juga memiliki perjalanan panjang sebagai politisi, termasuk saat menjadi anggota DPR dari fraksi PDIP. Kepergian Mari Sahak meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga, terutama suaminya, Ikang Fauzi, dan kedua putrinya, Ciki dan Bella Fauzi. Meskipun telah tiada, perjalanan hidup Mari Sahak sebagai seorang artis, politisi, dan istri Ikang Fauzi akan terus dikenang. Berikut adalah beberapa fakta penting mengenai sosok Mari Sahak yang telah liputan 6.com rangkum pada Rabu 2 Oktober. Perjalanan politik Mari Sahak Setelah meraih sukses di dunia hiburan, Mari Sahak memutuskan untuk terjun ke dunia politik pada tahun 2004. Ia bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, dan terpilih menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat II. Karir politiknya di PDIP berjalan lancar, hingga ia memutuskan untuk maju sebagai calon wakil gubernur Banten pada 2006, mendampingi Zulkif Limansyah yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Langkah politiknya tersebut menyebabkan ia harus keluar dari PDIP, dan Mari Sahak kemudian bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan, PPP, pada tahun 2007. Perjalanan politik Mari Sahak terus berlanjut, dan pada tahun 2012, ia pindah ke Partai Amanat Nasional, PAN. Keputusannya untuk berpindah partai beberapa kali menandakan bahwa Marisa memiliki prinsip kuat dalam menentukan langkah-langkah politiknya.